Presiden Jokowi Dodo dibantu Kabinet Kerja fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Presiden pun mengundang para investor untuk mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur yang digarap pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat tugas membangun tol Trans Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Seluruh tol Trans Indonesia diharapkan rampung pada 2019 atau di akhir masa pemerintahan Jokowi JK. Selain Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN mendapat tugas menyelesaikan pembangunan megaproyek listrik 35.000 megawatt. Pemerintah juga tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur transportasi seperti pembangunan MRT dan LRT. Tidak hanya itu, pembangunan sejumlah bandara dan waduk pun terus dikebut pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat tugas membangunan infrastruktur transportasi seperti pembangunan MRT dan LRT. Pemerintah, Pak Hermanto. Ini banyak sekali pekerjaan rumah yang dibebankan kepada Kementerian PUPR. Namun jika boleh kita melihat sejenak kinerja di tahun 2015 lalu, berapa banyak Pak program-program atau proyek-proyek yang jika tidak dikatakan mangkrak, katakanlah tertunda pelaksanaannya di tahun 2015? Sebetulnya memang ada proyek yang sifatnya multi tahun ya. Sehingga tidak selesai dalam satu tahun. Misalnya membangun waduk itu bisa memang memakan waktu 4 tahun gitu ya. Jadi kalau memang ada misalnya beberapa hal terkait tanah, percepatannya di kompensasi untuk tahun 2015. Tapi secara umum penyerapan di Kementerian PUPR di atas 93 persen ya. Jadi sebetulnya relatif yang pokok-pokok sih telah dapat dilaksanakan. Di atas 93 persen itu sudah sesuai target Pak? Dulu diharapkan memang 93 persen karena memang kondisi awalnya yang kita lakukan tadi. Sehingga tentunya tadi yang disampaikan mengenai jalan tol itu sudah diletakkan landasannya. Dan kita harapkan tahun 2016 ini kita bisa menyelesaikan beberapa ruas yang penting. Terutama tentunya sebagai tulang punggungnya wilayah pertumbuhan ya. Misalnya wilayah pertumbuhan dari Jakarta menuju ke Cirepon yang bukan main sekarang ya. Dengan industri yang sepanjang wilayah pertumbuhan tadi dan juga menuju ke Semarang diharapkan. Nah sekarang sudah sampai ke pejakan. Kemudian pejakan pemalang yang juga termasuk yang ada konstruksi yang akan dilakukan untuk awal 2016 ini. Sehingga kita harapkan itu bisa selesai nantinya ya. Kemudian juga misalnya Kertosono Mojokerto itu bisa kita sambung. Kemudian Mojokerto ke Surabaya. Gempol ke Pasuruan itu antara lain di Jawa. Di luar Jawa, Sumatera ya. Sumatera kita melakukan dengan mungkin tanda kutip inovasi ya atau terobosan tadi. Sehingga yang biasanya kita tender kita berikan penugasan kepada BUMN pemerintah lah gitu ya. Yang 100% dari pemerintah. Nah ini sekarang ini sudah mulai dibangun misalnya dari Bakahundi ke Terbangi Besar dan agak khusus ya Mbak Ani ya. Tadi disampaikan juga kita kan punya target untuk listrik, telekomunikasi dan lain-lain. Di dalam membangun wilayah pertumbuhan untuk Sumatera terutama misalnya dari Merabah Kahuni menuju ke Palembang dan Tanjung Api-Api. Sebagai wilayah pertumbuhan kita untuk tulang punggungnya tadi kita membebaskan tanah 120 meter. 60 meter untuk jalan tol, 30 meter sebelah kiri kita berikan untuk bisa untuk listrik tegangan tinggi, bisa untuk utilitas gas, utilitas untuk fiber optik ya. Dan sebelah kanannya kita alokasikan untuk kereta api. Sehingga tentunya koridor sebagai tulang punggung nanti akan lengkap infrastrukturnya sehingga tadi dorongan ke swasta akan lebih tertarik swasta untuk masuk di situ. Karena masalah sekarang kan banyak kawasan industri yang kok nggak masuk-masuk listriknya gitu ya. Nah di sini koridor tadi sudah lengkap ya tulang punggung sehingga untuk investor dari dalam negeri maupun dari luar yang masuk ke situ akan cepat bisa memperoleh infrastrukturnya. Oke, itu jadi memangkas satu permasalahan yaitu masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan sekaligus keterpaduan infrastruktur karena di situ lengkap ya. Biasanya sudah ada akses masuk tapi kalau listrik belum ada juga masalah. Kita sudah membangun listrik ada masalah telekomunikasi, ada masalah air bersih juga. Nah ini kita siapkan serentah. Pak, singkat Pak tentang anggaran kan ditargetkan Januari penyerapannya sekitar 6 persen. Di akhir 2016 nanti apakah di atas 93 persen targetnya? Saya rasa iyalah, kalau 2015 kita bisa menyerap di atas 93 persen. Targetnya di atas itu? Ya tentunya di atas itu. Ya kita maksimalkan untuk mendekati rencana tadi. Oke baik, sukses selalu Pak Hermanto dengan proyek-proyek dan program-programnya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya.